Mau seneng-seneng aja ya guys denger lagu Melayu karena aku kerasa pulang kampung aja gitu guys Sekarang, kok pulang kampung kan negara? Kan kampung aku makan di Malaysia Hai guys, welcome back to my channel Balik lagi ke channel aku dan hari ini aku bersama dengan Bersama dengan ponakan aku, namanya siapa? Rum, kenalin diri dong Hei, ini tuh segang apa? Ayo kenalin dirinya, siapa namanya? Ayum, ayum Nah, hari ini aku mau cerita-cerita nih ke kalian berkaitan sama Malaysia dan Indonesia Enggak sih, aku mau cerita mengenai kesan aku Kenapa aku pengen ke Malaysia sekarang Yang pertama adalah karena disini aku mesin banget Soalnya aku lagi kena covid guys Malu malu jangan bilang gitu ya Tata Kenapa? Malu Kenapa aku malu? Ya guys, balik lagi ke channel kita Ini untuk balik anak-anak kita Ini hadiah untuk kalian Kak Ba Oke, jadi aku mau cerita sedikit nih guys Omicron ini memang bener-bener gak bisa disepelein ya Buktinya aku dan Iya, 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 iya Udah tutup lagi kita juga bisa pakai masker Iya, iya, jadi Karena aku pengen akan aku kakak ipar Dan kakak aku tuh kena Omicron gitu guys Dan alhamdulillahnya sih Gak ada ilang penciuman Karena aku sebelumnya pernah juga kena covid dan itu sampai ilang penciuman Gak bisa nyium sampai seminggu lebih gitu Dan sekarang sih gak sampai segitunya sih sebenarnya Cuman ya Kerasa berat sih Terus Auro mau ngomong apa? Silahkan Silahkan untuk konakan aku Silahkan ngomong Ini hadiah untuk kita Ini hadiah untuk kajian Kabah 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 kecil Oke sekarang kita mau Apa sih mau Mau apa ya Mau seneng-seneng aja ya guys Denger lagu Melayu Karena aku kerasa Kerasa pulang kampung aja gitu guys Sekarang Kau pulang kampung kan negara Kan kampung-kampung bukan di Malaysia Tapi jujur Denger lagu Malaysia yang Siti Ruhaliza itu Cinda ilaman Itu mengingatkan aku pada masa kecil aku Makanya aku itu pangan banget sama lagu itu Coba kita denger Siti Nurhaliza Cinda ya Nanti joget di Aurum ya Tidak bisa joget Karena yang ingin ngomong Tuh Cinda ini Saatnya mereka pakai Mela Mela Cinda Tapi aku mau ngasih tau nih ke kalian Kalau lagu Cinda itu sebenernya Eh bukan lagu Cinda ya Lagu-lagu-lagu Lagu-lagu Melayu itu Banyak kemiripan dengan lagu-lagu Minang guys sebenernya Kena-kena covid jadi batuk-batuk ya Kena-kena covid jadi batuk-batuk ya Kena-kena covid jadi batuk-batuk ya Eh joget dong rum Rum Tapi disini jogetnya nanti ketauan kamar Teta Sini rum Aho rum Sama lagu Minang ya mirip Pulang lah udah Pulang lah udah Pulang lah udah Pulang lah udah Oh ini lagunya mirip nih kasih gak mirip tapi Lagu-lagu Minang dan lagu Melayu itu Sini Kita kasih Itu Tengah deh Anggapnya udah Tengah deh Nanti lagu Minang nih Lalu ngapasin lagi biar kelihatan tuh Dib Moore Nanti lagu Karena lagu-lagu ngapasin ke idea dan duct Semana lagu-lagu ngapasin Kena-lagu ngapasin banyak dan lagunya di servers local Ya balik lagi ke channel Ketuk Cinta, kali ini omimu nonton juga tak pernah malu ya Oh my god Banyak umum kita guys Oke jadi kunah-kunah aku mau cerita kalau orang tua aku lagi suka nonton sinetron ikatan cinta guys Siapa disini yang suka nonton itu sinetron? Aku yang suka nonton sinetron tapi aku kan sudah bisa Wow Ayolah orang ngomong dong kita lagi kayak gini batu-batu Jadi aku mau cerita sedikit nih guys ke kalian ya guys Ya guys aku juga bisa Yaudah orang coba cerita Ya kan aku tadi sudah ceritanya sekarang gini lagi Kok musik? Peta jangan mudah Kan kita masuk video Gak mau profesional Tapi orang itu baru sepilang peta Gak mau boleh Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Jangan tetap habis Rum. Itu apa namanya Mirum? Itu Jamgadang namanya Rum. Oke guys, jadi gimana menurut kalian? Kalian tadi udah selesai nonton dari Ria Amelia ini, judulnya yang pulanglah udah. Gimana guys? Kira-kira ada kemiripan nggak ya dengan lagu Melayu di Malaysia? Tulis komennya di bawah ya. Makasih udah nonton video aku dan pun akun aku hari ini. Assalamualaikum.